Intro Seperti biasa, kita mulai kerja sebagian ada di pintu air Dan sebagian lagi disitu, jadi disitu berdua, disini berdua Oke siap, siap, siap pak Lihat kan, dari tadi yang ditemuin plastik lagi, sampah plastik lagi, plastik lagi Tahu gak sih, kalau sekarang itu ada lebih dari 9 miliar sampah plastik dan mikroplastik yang ada di dunia ini Lebih banyak loh dari jumlah bintang-bintang yang ada di galaksi kita Hmm, tapi sebenarnya asal sampah plastik itu dari mana sih? Nah dari semua ini nih, sampah plastik berasal Kebanyakan sih sampah kemasan makanan atau minuman yang sering kita beli sehari-hari Hmm, nah sampah yang kayak gini-gini nih Yang bikin Indonesia ini jadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia Lebih dari 10 juta ton sampah plastik dihasilkan oleh Indonesia loh pertahunnya Ini sama dengan berat 1,7 juta gajah Afrika Gajah! Produksi sampah plastik pun meningkat terus sebelumnya dari 3,2 juta ton pada 2010 Melonjak jadi 10,5 juta ton pada 2016 Dari jumlah ini, Indonesia sendiri menghasilkan lebih dari 1 juta ton sampah plastik per tahun yang berakhir di laut Sampah plastik ini tentu mengacap kehidupan biota laut Osean konservasi mencatat sebanyak 28 persen ikan-ikan Indonesia mengandung plastik Karena masalah plastik ini nih, di tahun 2014 Indonesia mencatat kerugian sebesar lebih dari 171 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan lebih dari 2,5 triliun rupiah Nah, kalau sudah begini, kira-kira apa nih yang bakal dilakukan pemerintah? Polisi dari pemerintah itu dalam pengolahan sampah dari hulu sampai hilir Hulu itu disebutnya pengurangan sampah Hilir itu penanganan sampah yang selama ini dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Itu dua-duanya menjadi prioritas sekarang Ada dua hal besar memang yang mau kita regulate Pertama adalah roadmap pengurangan sampah oleh produsennya sendiri Yang kedua adalah berkaitan dengan pengurangan sampah kantong plastik itu sendiri Dan ternyata beberapa kota di Indonesia seperti Banjarmasin, Balikpapan, dan Padang sudah menerapkan pembatasan plastik Peraturan Kementerian KLHK sampai hari ini sudah hampir 2 tahun lebih Kami menunggu permainan KLHK yang mengatur mengenai mana tipe kantong plastik yang ramah lingkungan Atau pakai istilah Kementerian KLHK adalah yang ber-SNI Kita perintah modern rata-rata sudah memakai kantong plastik yang ber-SNI itu Tapi sedipungkiri memang hadirnya sampah plastik ini hasil dari pola konsumsi masyarakat Nah, sebenarnya mereka tahu nggak sih bahaya plastik dan kondisi darurat yang di alam Indonesia? Soalnya kan kalau misalkan plastik itu kan lama dia karet ancurnya kan daripada kertas Jadi yang bahayanya buat lingkungan bahaya Ya karena itu harganya murah Dan juga mungkin ya harga plastik murah jadi orang terlalu menggampangkan gitu Rasanya karena kalau plastik itu kalau buat aku ya kenapa aku masih sering pakai plastik Karena itu praktis Tuh kan, walaupun udah tahu bahayanya tetap aja masih pakai plastik dengan alasan murah dan praktis Makanya langkah konkret harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang menggunung Emang benar ya, berarti upaya harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang udah darurat ini Bukan nggak mungkin kalau misalkan menurut riset di tahun 2050 nanti Bakal lebih banyak plastik dibandingkan ikan di lautan kalau misalnya nggak ada perubahan Dan ingat, bukan cuma tanggung jawab pemerintah Tapi pengusaha dan juga masyarakat harus terus serta di dalam menanggulangi masalah ini Burung gelatik, burung pelikan Yuk kita bijak pakai plastik, masih mau makan ikan kan? Maria Citra Reza Anindita melaporkan untuk NET Oh iya iya, siap siap pak